Head albino itu, apakah ada kuning-kuningnya, si iguananya itu ada albinonya, apakah matanya merah? Selamat datang di Zilla World Halo teman-teman, kembali lagi di channel kita Zilla World Kali ini kita mau bahas tentang iguana head albino Nah, iguana head albino itu apa sih? Dan kenapa namanya bisa head albino itu? Nanti kita akan bahas teman-teman, head albino apa Dan kebetulan kita ada head albino yang udah keluar Tadi kita lihat ada 2 ekor yang udah keluar dari telurnya Dan sekarang kita mau lihat apakah udah keluar semua atau belum di incubator Nah, buat kalian yang belum tahu, kita lihat review sedikit Di belakang ini, di belakang saya ini ada kandang outdoor untuk baby-baby iguana Jadi yang kemarin barusan netas, udah semingguan yang lalu dia netas Terus kita 2-3 hari kasih pup indukan Nah, setelah itu hari keempat kita pindah ke outdoor Nah, tapi kita nggak akan bahas ini dulu Jadi kita sekarang mau bahas yang head albino dulu Nah, sekarang kita langsung ke incubator Nah, teman-teman kita balik ke incubator ini lagi Incubator clutch terakhir alias angkatan terakhir di tahun 2019 ini Ini terakhir nih, ada kura-kura juga Kita pindahin dulu nih Head albino keluarnya 25 September 2019 Itu tanggal keluarnya si telur-telur ini tadi Dan kita mulai incubator itu tanggal segitu teman-teman Nah, kita tutup dulu bahaya Biar suhunya tetap terjaga Oke, kita balik lagi Nah, teman-teman Apa sih head albino itu? Apakah ada kuning-kuningnya? Si iguananya itu ada albinonya? Apakah matanya merah? Atau kukunya putih? Atau yang lainnya ciri-ciri albino? Kita langsung lihat aja Oke Nah, head albino teman-teman Kayak gini nih penampakannya Tuh Ini head albino Apakah ada kuning-kuningnya? Kalian bisa lihat disini Tuh, ini belum siap untuk keluar dari incubator ya Nanti kita kembalikan lagi Tuh, apakah ada kuning-kuningnya teman-teman? Seperti yang kalian lihat Tidak ada ciri-ciri albino ya Di iguana ini Karena Kita jelasin Karena head albino itu Jika Indukan si iguana ini Adalah 100% Entah itu jantan atau betina ya teman-teman 100% albino dan 100% normal Jadi Bilang aja Kita Gampangnya Normal Iguana red Kawin sama albino Nah, itu anakannya akan 100% head albino Jadi gitu Head albino Itu indukannya Kalau albino Sama normal Jadi anakannya gini Nah, teman-teman Ini Gak ada sama sekali Ciri-ciri albino Alias ada kuningnya Mata merah dan lain-lain Tapi dia membawa gen Atau genetik Dan jika Ini dikawinkan nanti Dengan albino Akan menghasilkan 25% Albino Teman-teman 25 atau 50 ya Buat kalian yang lebih tahu tentang genetik Kalian bisa tulis di komen Teman-teman Mungkin kita juga ada kesalahan Karena genetik sendiri Teorinya Kadang-kadang gak sesuai dengan prakteknya Teman-teman Jadi kita praktekin Misalkan albino Dengan albino Ada yang keluar hijau Ada yang keluar merah 100% lagi Itu albino Albino Dan ada yang normal sama normal Malah keluar albino Itu Ya kadang-kadang gak sesuai teori Tapi juga Kita gak Menghindari yang namanya teori Ini juga ada yang keluar nih Ini juga Jadi Di semua telur nanti Ini akan netas Yang akan netas Nanti gak akan ada albinonya Teman-teman Jadi ini 100% Nanti akan normal Tapi dia membawa Genetik Head albino Yang nantinya Kalau ini misalnya dikawinkan Nah misalnya ini dikawinkan ya Ini misalnya jantan Itu betina Nanti akan dikawinkan Anakannya akan Ada albinonya Teman-teman Tapi kita udah baca-baca Juga ngeri Inses ya Jadi kawinan Kawin sedarah itu Juga takutnya nanti Resiko Untuk cacat Juga Nanti ngeri juga Teman-teman Kalau iguananya cacat Karena kita juga ada beberapa Iguana yang cacat Entah karena inses Atau gimana Tapi cacatnya Kayak gimana ya Matanya Kayak kelopak matanya Nggak ada Kan ngerikan Terus yang paling banyak Paling umum itu Ekornya Neku Ada yang pernah kita post Di instagram kita Zilawar.id Itu juga ada yang Ekornya Kayak spiral gitu Teman-teman Itu juga akhirnya Nggak selamat Bahayanya Kalau cacat juga Nanti Nggak akan selamat Nggak akan jumbo Sampai besar Nggak bisa teman-teman Oke ini Jadi udah ada Berapa nih Satu Dua Tiga Udah ada Tiga ekor Udah ada tiga ekor Dan yang lainnya Menyusul Tanda-tandanya Menyusul Kalau dipegang gini Masih empuk Masih hidup berarti Kalau udah keras Kayak yang mana ya Ini nggak ada sih Ini mudah-mudahan Ini sih Netes semua nih ya 100% Oke kita tutup lagi Karena banyak yang belum Letes Takutnya nanti Subuhnya juga Terganggu Kita balikin lagi Ke inkubator Oke Kita lemah Taruh sini ya Kita Review Satu ekor ini Yang udah Kira-kira Udah keluar Yang kira-kira Udah siap Tapi nanti Ini kayaknya belum sih Nih lihat Perutnya Masih ada Masih ada Pusarnya Jadi nanti Kita masukin lagi Ke inkubator Biar Pusarnya hilang dulu Kalau pusarnya udah hilang Kita keluarin Kita sendirikan lagi Sampai perutnya Agak mengecil Baru kita kasih kandang Indoor lagi Oke Balik tentang genetik tadi Head albino Nih Ini kita nggak tau ya Jantan atau betina Karena masih baby Jadi ikon baby itu Belum bisa dibedakan Jantan betinanya Jadi buat kalian Yang ingin produksi Albino Dan Dengan Istilahnya ada Paket hemat Kalian bisa Kawinin Head albino Dengan head albino Nih atau albino Dengan head albino Juga bisa Nanti akan keluar Albino Dan Tentunya itu Presentasenya Akan lebih banyak Kalau indukan Salah satu indukan Ada albinonya Nah Yang jadi masalah Teman-teman Ternyata Albino itu Ada Yang namanya Line breednya Teman-teman Jadi kalau kita Di forum Itu ada Albino Tipe satu Dan tipe dua Sementara ini Ada dua tipe itu Nah Kalau tipe satu Dan tipe dua Dikawinkan Anakannya Nggak akan Keluar Albino Teman-teman Nah itu kan Ngeri banget Nah dari mana Kita tau Itu albino Tipe satu Dan albino Tipe dua Dan itu Ternyata Sampai sekarang Di Indonesia pun Masih belum Di Apa ya Belum Dicari tahu Ada yang bilang Masih ada jadi Perdebatan Ada yang bilang Tipe satu Yang kolumbia Yang nggak ada Tanduknya Di sini Ini tanduk Tidak sih Oh nggak bertanduk Oh ini Ini nggak Nggak bertanduk ya Teman-teman Oke Tadi habis cek Kita nggak bertanduk Ini nggak kelihatan Di kamera Ini nggak bertanduk Nah itu kolumbia Berarti tipe satu Yang bertanduk Itu El Salvador Tipe dua Nah itu Kalau saling dikawinkan Head albino Head albino Anakannya nggak akan Keluar albinonya Begitu pula Dengan yang albino Seratus persen Jadi yang kuning-kuning Itu dikawinkan Nggak keluar kuning lagi Itu karena Line breednya beda Jadi nggak akan keluar Albino Gitu teman-teman Jadi harus yang selain Dan Bahayanya Kalau line breed itu Otomatis akan dekat Kehubungan Darahnya ya teman-teman Jadi itu akan Risiko juga Untuk Yang namanya Cat-cat tadi Oke teman-teman Segitu dulu Pembahasan tentang Head albino Buat kalian Yang lebih tahu Tentang genetik Kalian bisa tulis di komen Apapun itu Teori-teori Atau Ada yang udah pernah Praktek Pengalaman Netesin albino Dengan albino Kalian tulis di komen ya Kita akan Belajar bareng Jangan lupa Like, subscribe Dan komen Untuk mendukung channel ini Agar tetap berkembang ya teman-teman Di subscribe Dan Tombol loncengnya Di pencet Dan jangan lupa Komen juga Dan semoga Video kali ini Menginspirasi ya Dah Dah Dan ini akan kita gedein Nanti buat Project selanjutnya Dadah Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax